Kita masuk dalam doa. Bapak di dalam surga kami memohon pimpinan Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Yang Tuhan itu sudah izinkan untuk hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan firman Tuhan. Penuhi kami dengan suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena kami butuh arahan dari Tuhan. Kami butuh agar kami itu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Setiap kami itu kiranya memiliki hati yang mau untuk dilembutkan Tuhan. Sehingga kami itu boleh memberi diri kami dibentuk oleh Tuhan. Setiap kami ini kiranya boleh menjadi satu hati yang siap. Seperti tanah yang gembur subur untuk ditaburi firman Tuhan. Dan biar akhirnya setiap kami ini boleh siap untuk menghidupi firman Tuhan. Karena itu Bapak kami butuh pimpinan Tuhan. Urapi setiap kami. Dan juga pakai hambamu dengan segala keterbatasan. Kami ingin sekali lagi melihat Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengikuti kalender gerejawi. Sekali lagi kita tetap diingatkan bagaimana setelah pascah. Kita itu membawa berita pascah itu sebagai misi hidup kita. Karena itu tema di dalam minggu ini yang diberikan adalah mission in the desert. Jadi bagaimana kita itu diingatkan untuk bermisi bagi Tuhan. Diambil dari kisah para rasul pasal ke-8 ayat 26 sampai 40. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kita akan melihat kaitannya di dalam kalender gerejawi. Bagaimana dia memimpin setiap kita untuk bermisi bagi Tuhan. Di dalam bagian berikutnya kita akan melihat pasal 8 kisah para rasul ayat 26 sampai dengan ayat 40. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus dan disitu ada seorang Etiopia, seorang sida-sida. Pembesar dan kepala perbedaharaan Sri Kandake. Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Ini diambil dari kitab Nabi Yesaya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantean. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Kalau orang lain itu siapa? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat disitu ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu dan Filipus membaptis dia, baptisan. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan suka cita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita mengikuti kalender gereja. Kita dalam minggu ini tetap diingatkan setelah kita itu merayakan Pasca kebangkitan Yesus. Bagaimana setiap hidup kita ini seharusnya menjadi hidup yang memberitakan kebangkitan Yesus itu. Karena itu kalau kita ingin mereview, melihat beberapa bulan kemarin. Kita itu sudah membahas dari 1 Petrus 3. Kita diingatkan bahwa ketika kita itu membawa berita kebangkitan itu. Seharusnya kita itu mengingat ada dua hal. Kita bukan hanya mampu mengatakan perkataan baik, eologi ya. Tapi kita juga mampu perkataan baik itu ditujukan untuk membela iman kita. Mempertahankan iman kita. Jadi setiap perkataan baik itu bukan perkataan baik yang kita itu rangkai agar orang itu terkesan dengan kita. Tapi perkataan baik eologi ya itu kita rangkai agar orang itu bisa melihat presentasi iman kita. Apologi ya. Dan di dalam 1 Petrus 3 kita sudah bahas di dalam bulan kemarin. Kita diingatkan dua hal ini harusnya dirangkai. Ada satu yang merangkai menyatukannya menjadi dasar yaitu hidup kita sendiri sebagai kerikma. Hidup kita sendiri itu sebagai berita. Setiap kita harus punya hidup yang menghidupi firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya mampu berkata firman Tuhan. Seperti hamba Tuhan berkotbah. Mampu mengatakan perkataan yang baik. Dan mampu mempertahankan menjelaskan Alkitab. Tapi pertanyaannya. Betulkah hamba Tuhan juga menghidupi yang dia itu kotbahkan. Kerikma. Apakah hidupnya itu berpadanan dengan Injil. Kita diingatkan melalui 1 Petrus 3. Setiap kita harusnya hidup kita itu berpadanan dengan Injil. Kita bukan hanya mengatakan firman Tuhan. Karena itu saya berkali-kali juga mengatakan pada jemaat. Kalau kita itu hamba Tuhan. Sanggup mengatakan firman Tuhan. Bahkan bisa berkotbah dengan baik. Eologi, apologi, lulus. Tapi kerikmanya tidak. Kita tidak beda dengan setan. Karena setan itu bisa mengatakan firman Tuhan. Kalau tidak percaya kita baca di dalam Alkitab. Bahkan setan itu mampu untuk menantang Yesus. Dengan perkataan ada tertulis. Lalu dia mengatakan Yesus seperti ini. Dia menyerang Yesus. Mencoba Yesus. Dengan perkataan ada tertulis. Tertulis di mana? Firman Tuhan. Setan pun bisa mengutip firman Tuhan. Dan mungkin setan pun bisa merangkai firman Tuhan itu dengan kata-kata yang indah. Setan bisa eologia, apologia. Tapi yang setan tidak bisa adalah kerikmanya. Bukan kerikma yang betul-betul memberitakan tentang Kristus. Itu yang harusnya membedakan kita. Karena itu kita kemudian di dalam minggu kemarin. Kita kemudian diingatkan. Kalau kita sudah berapologia dengan eologia. Dan itu semua dirangkai dengan hidup kita. Yang adalah kerikma. Berita apa yang kemudian kita harus sampaikan. Dan berita itu minggu kemarin kita sudah bahas. Yaitu berita kebangkitan. Yang ada hanya di dalam Yesus. Berita ini bukan kompromi. Tidak ada jalan lain. Hanya di dalam Yesus. Ini yang menjadi berita kita. Dan di dalam minggu ini kemudian sekarang kita itu bertanya. Ketika kita itu memberitakan ini. Bukankah itu kadang-kadang membuat kita itu ditolak. Dianiaya. Tidak masalah. Asal kuasa dan nama Yesus itu menyertai. Dan kalau kuasa Yesus itu menyertai. Hidup kita sebagai kerikma. Yang dimana kita memberitakan. Hanya di dalam Yesus. Nah disitulah kita akan dipakai. Bermisi bagi Tuhan. Dan dalam minggu ini kita akan belajar melalui satu orang yang bernama Filipus. Hidup kita bermisi. Bagaimana kita bermisi. Kita akan melihat dari Filipus dengan sida-sida di Etiopia. Atau mungkin bahasa kita kalau suka nonton silat. Kasim, Etiopia. Ini Kasim yang disunat. Bukan cuma disunat. Dikebiri. Dan ini orang Etiopia. Karena itu kita akan membahas dalam bagian ini satu persatu. Dalam bagian pertama kita melihat. Di dalam kemudian bagaimana kita itu bermisi. Memberitakan. Meskipun harus ditolak. Tapi ada kuasa Tuhan menyertai. Hidup saya sebagai kerikma itu. Bagaimana saya bermisi. Ketika kita belajar dari ayat yang tadi kita baca. Kita melihat. Yang pertama adalah kita harus sama-sama paham. Injil itu kadang-kadang diperuntukkan untuk orang yang tidak pernah kita duga. Kalau kita melihat di dalam bagian ini. Injil itu bukan hanya diuntukkan orang yang kelihatannya. Oh ini baik. Oh ini Yahudi. Pasti dia akan diselamatkan. Kadang-kadang yang Tuhan pilih. Itu orang yang tidak pernah kita duga. Beritanya tetap sama. Jalan keselamatan tetap hanya di dalam Yesus. Tapi siapa yang diselamatkan. Kita tidak pernah duga. Karena itu pernah ada satu orang teolog itu mengatakan. Kalau kita itu suka menghakimi orang. Nanti kita di surga akan kaget-kaget. Ternyata orang yang kita anggap tidak diselamatkan ada di situ. Sudah nunggu di kafe. Antio surga. Gitu kan. Sudah nunggu dibikinin kafe di situ. Lalu kita waktu baru mati masuk ke surga. Kita masuk di kafe itu. Mau pesen kopi. Antrian nomor berapa. Kita kaget. Lu kok kamu di sini. Ini orang yang kita tidak pernah duga akan diselamatkan. Sementara yang kita cari-cari sampai ke lantai 3, ke lantai 4. Kita cari mana dia. Dulu dia baik sekali orangnya. Ternyata tidak ada. Ketika kita ngintip di CCTV. Ternyata dia di neraka. Jadi kata orang ini mengatakan. Kalau kita itu suka menghakimi. Nanti kita akan kaget-kaget. Orang yang kita anggap diselamatkan ternyata tidak ada. Orang yang kita tidak duga diselamatkan. Ternyata ada. Tuhan pilih dia. Injil. Ternyata diperuntukkan untuk orang yang tidak pernah kita duga. Karena itu kita tidak pernah bisa pilih siapa yang kita ingin beritakan. Beritanya cuma satu. Hanya di dalam Yesus. Tapi kepada siapa kita memberitakan. Itu pimpinan Tuhan. Itu pilihan Tuhan. Bukan pilihan kita. Kita cuma diminta memberitakan kepada siapapun yang Tuhan bukakan. Karena itu ayat ini dikatakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan. Kepada Filipus. Katanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah kalau saya jadi Filipus. Buat apa? Saya itu mau pergi memberitakan Injil. Ke tempat yang ramai dong. Disuruh pergi ke jalan. Dimana itu jalan Gaza. Yang saat itu rawan sekali. Karena ini jalur juga perdagangan. Sampai sekarang aja masih perang terus. Rebutan terus. Apalagi saat itu. Nah disitu kita itu disuruh pergi. Lalu dikatakan. Disana menemuin siapa? Jalan itu sunyi. Sepi. Lo emang mau nginjilin debu? Mau bicara sama batu? Saya itu mau nginjilin kok diutus ke jalan yang sepi. Tapi ini yang namanya bermisi. Kita tidak pernah bisa pilih. Tentukan. Yang kita bisa adalah buka telinga. Lihat pimpinan Tuhan kemana. Taati pimpinan Tuhan. Dan Filipus itu kemudian berangkat. Dia taat. Dia berangkat. Lalu disitu dikatakan. Ada seorang Etiopia. Waduh Etiopia. Bukan Yahudi. Bahkan bukan orang Yunani. Etiopia. Dari negeri yang antar berantah. Bahkan dia seorang sida-sida. Alkitab kalau menuliskan detail. Berarti ada sesuatu yang dia ingin kita ingat. Meskipun beberapa sulit mengingat. Nah dia ini bukan cuma sida-sida. Dia ini orang penting. Membesar. Dan kepala perbenaharaan Sri Kandake. Ratu negeri Etiopia. Tapi dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saat itu hal ini memang wajar. Banyak orang bukan Yahudi. Tapi karena dia tertarik dengan agama Yahudi. Dia itu kemudian memeluk agama Yahudi. Rutin ke Yerusalem untuk beribadah. Kepada Yahweh. Meskipun dia tidak bisa lengkap. Melakukan tata cara agama Yahudi. Karena dia bukan orang Yahudi. Dia tidak disunat. Pada hari ke-8 dan lain sebagainya. Dia kadang-kadang tidak mengikuti tata cara hukum Taurat dengan ketat. Dan orang-orang ini yang biasanya di Alkitab dituliskan sebagai orang yang takut akan Allah. Atau God-fearer. Ini orang yang non-Yahudi. Tapi dia mau percaya. Dan dia mau beribadah. Karena itu dia rutin pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Sudah beribadah ke GKY Yerusalem. Nah sekarang dia perjalanan pulang. Duduk dalam keretanya. Sambil terus baca Alkitab yang tadi baru dikotbahkan. Tapi dia tidak mengerti. Pengkotbahnya soalnya pengkotbah yang membuat dia bingung. Nah dia sekarang baca dia tidak mengerti. Tapi bagian ini mengingatkan kita. Filipus bukan memilih tempat. Dia taat kepada tempat yang Tuhan pilih. Arahkan untuk dia pergi. Dan disitu dia ketemu sama orang yang tidak pernah dia duga. Siapa ini orang Etiopia. Dia dikatakan bukan orang Yahudi jelas. Tapi ke Yerusalem beribadah. Dan dia orang yang dikebiri. Sida-sida. Meskipun dia ini orang penting. Pembesar. Dan kepala perbendaharaan. Kita mengingat nanti di dalam perjanjian lama. Itu ada dituliskan dalam ulangan. Orang yang hancur buah pelirnya. Atau yang terpotong kemaluannya. Dalam pengertian. Dikebiri. Sida-sida. Tidak boleh masuk jemaah Allah. Orang seperti ini. Tidak mungkin. Bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin diselamatkan. Meskipun kalau kita lihat lagi di dalam bagian lain Alkitab pada akhirnya. Tuhan itu mengatakan beberapa orang akan dipilih. Tidak pernah kita duga. Filipus pergi ke daerah sepi. Ketemu sama orang yang aduh kasim. Yang dikebiri. Kalau disunat masih mending. Abis. 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 Sudah. Tidak layak masuk jemaah Allah. Suruh nginjili orang yang tidak layak masuk jemaah Allah. Pulang saja lebih baik. Abisin ludah. Buat apa? Filipus diutus kepada orang yang tidak pernah diduga. Tapi justru berangkatlah. Kesana. Filipus tetap taat. Orang yang tidak pernah diduga bisa masuk jemaah Allah. Filipus disuruh memberitakan kepada dia. Filipus taat. Saya rasa kalau saya disuruh memberitakan kepada orang yang tidak layak menurut saya untuk diselamatkan. Masihkah saya mau pergi untuk memberitakan. Misal. Kalau kita membayangkan. Dulu waktu sempat kerusuhan. Lalu ada orang yang membakar gereja. Lalu tiba-tiba Tuhan itu berkata pada saya. Freddy yang bakar itu datangin. Injili dia. Saya mungkin akan pilih orang lain saja. Saya tidak sanggup mengatakan Injil kepada orang sejahat itu. Orang yang tidak layak. Saya tidak akan mau buang tenaga untuk dia. Injil. Untuk orang yang kadang-kadang tidak pernah kita duga. Injil untuk orang yang tidak pernah bahkan kita bayangkan akan dipilih dan diselamatkan. Tapi Tuhan yang pilih bukan kita. Tuhan yang ingin selamatkan bukan kita. Jadi siapapun yang Tuhan pilih kita taat pergi beritakan. Meskipun kadang mungkin seolah-olah kita akan sia-sia mengerjakannya. Tidak mungkin orang seperti itu dipilih. Orang yang dikebiri. Tidak mungkin masuk jemaah Allah. Ini tidak masuk hitungan. Tapi Tuhan ingin saya ke sana. Saya pergi ke sana. Itu yang dilakukan oleh Filipus. Dan itu yang harusnya kita bawa. Kita tahu kita membawa berita yang penting. Yaitu kebangkitan hanya di dalam Yesus. Tapi apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh mau tergerak memberitakan kepada siapapun yang Tuhan ingin beritakan. Kalau Tuhan ingin beritakan kepada dia, saya beritakan. Meskipun saya ditolak, kuasa Tuhan akan sertai. Saya akan beritakan. Beritanya tetap satu, tapi diberitakan kepada siapa kita tidak pernah duga. Kita taat. Ini yang pertama diajarkan dalam bagian ini. Dan disitulah, karena setiap kita itu bukan dipanggil untuk memilih siapa yang dengar, siapa yang tidak dengar. Siapa yang harusnya diselamatkan, siapa yang tidak. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan dan menjelaskan Injil. Bukan cuma memberitakan, menjelaskan. Jadi bukan cuma KKR, follow up KKR itu. Bukan cuma memberitakan Injil. Follow up, kasihi, jelaskan sampai dia bertumbuh. Karena itu perlu gereja. Ada satu orang bernama Johannes Calvin itu mengatakan, gereja itu mirip seperti ibu. Ibu itu tidak bisa ngelahirin anak lalu masukin pantiasuan. Ibu itu ngelahirin anak lalu rawat. Kasih makan susu, bibur saring. Sampai bisa ngunyah, kerupuk, rambak, babi yang begitu keras. Nah itu tugas gereja. Berarti gereja harus memperlengkapi jemaat. Bukan cuma Injilin masuk gereja. Tapi rawat dia, pertumbuhkan dia. Sampai dia kenal Tuhan jadi penginjil berikutnya. Nah itu fungsi gereja. Karena itu dalam bagian kedua kita diingatkan. Kita bukan dipanggil untuk memilih siapa yang diselamatkan. Itu urusan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan dan menjelaskan Injil. Karena itu roh Tuhan itu berkata kepada Filipus. Pegi ke situ, deketi kereta itu. Padahal kereta itu isinya orang yang dikebiri yang tidak layak diselamatkan. Tapi Filipus segera ke situ. Dan dia mendengar sidak-sidak itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu zaman itu kalau membaca memang mereka seringkali terbiasa membaca itu keras-keras. Kalau kita sekarang ini kan lebih pemalu. Kalau membaca itu pelan-pelan dalam hati, doa pun suruh buka suara juga sulit gitu kan. Jadi kita ini sekarang lebih pemalu semuanya itu serba di dalam hati. Zaman itu mereka membaca itu memang keras-keras. Jadi di dalam kereta ini orang sidak-sidak ini mereka itu dia itu membaca kitab Nabi Yesaya dengan bersuara. Lalu Filipus itu dengar karena disuruh mendekati kereta itu siapa yang disuruh nginjili? Loh orang sidak-sidak yang tidak seharusnya diselamatkan. Tapi ketika dia taat mendekati kereta itu eh ternyata orang ini sedang membaca. Baca apa? Filipus nguping. Ternyata baca eh Nabi Yesaya, kitab Yesaya. Lalu dengan iseng Filipus itu tanya, ngerti enggak lu yang kamu baca? Mengertikah Tuhan yang Tuhan baca? Kamu baca itu ngerti enggak maksudnya apa? Dan ternyata sikap sidak-sidak ini sikap yang jarang dimiliki orang Kristen. Dia mengakui dia enggak ngerti. Dia mengakui bagaimana aku dapat ngerti. Enggak mudah baca firman Tuhan. Untuk orang yang latar belakangnya berbeda. Bukan orang Yahudi. Bukan orang yang kenal Tuhan dari awal. Kebudayaannya lain. Dia mengakui bagaimana aku dapat ngerti. Tapi kedua dia mengakui satu hal lagi. Dia perlu dibimbing. Banyak orang Kristen ngakui sulit baca kitab lalu kabur. Dibimbing enggak mau. Tapi dia mengatakan bagaimana aku dapat ngerti. Kalau enggak ada yang bimbing aku. Lalu Filipus bilang masuk kreisel. Enggak. Dia meminta Filipus itu naik. Duduk di sampingnya. Jelaskan. Aku enggak mungkin ngerti. Kalau enggak ada hamba Tuhan yang bantu jelasin. Dan disitulah Filipus itu taat. Dia naik. Dia memberitakan. Menjelaskan Injil. Kepada orang yang Tuhan pilih. Kepada malekat yang suruh dia kemana. Dia itu pergi taat panggilan Tuhan. Memberitakan kepada siapapun yang Tuhan bukakan. Dan tugas dia adalah. Bukan cuma memberitakan. Tapi menjelaskan yang dia beritakan. Itu tanggung jawab kita. Tanpa belajar kita enggak mungkin lakukan itu. Karena itu kalau kita itu merasa kita sulit menjelaskan. Apakah kita punya hati seperti sida-sida ini. Bagaimana saya bisa mengerti kalau enggak ada yang menjelaskan. Bagaimana saya bisa ngerti kalau enggak belajar Alkitab. Bapak Ibu saya belajar Alkitab itu bukan karena masuk sekolah teologi akhirnya terpaksa belajar. Kebalik. Karena saya tertarik belajar Alkitab makanya makin lama makin terjebak. Akhirnya menyerahkan diri masuk sekolah teologi. Karena Alkitab ini kalau kita makin pelajari. Makin kita belajar, makin kita gali, makin enggak habis-habis. Saya pertama kali dengar Alkitab itu digali. Latar belakang saya itu dulu adalah orang Katolik. Saya Katolik itu kita tahu bukan menghina. Tapi jarang orang Katolik itu yang mau ikut pendalaman Alkitab. Zaman saya dulu karena konsepnya adalah kalau kita enggak S1 filsafat. Kita enggak boleh sembarangan baca Alkitab. Makanya banyak dari mereka itu sampai sekarang ahli filsafat. Beda sama kita orang Kristen. Cuma satu semester pengantar filsafat sudah langsung ngoceh ke sana sini. Kalau mereka enggak, satu filsafat baru boleh baca Alkitab. Karena itu saya sebagai pemuda, remaja enggak boleh sembarangan baca Alkitab. Jadi saya enggak pernah baca dengan baik. Saya cuma baca ini sebagai buku cerita. Ini selalu ada di sebelah bantal saya. Waktu saya SD, SMP. Karena ceritanya itu seru. Lebih seru dari Superman. Coba kalau kita lihat Yesus itu kan ceritanya seru sekali. Saya itu kadang-kadang berapi-api cerita ke mama saya. Keren! Hari ini saya baca Yesus itu gini. Dia mau ditangkep. Lalu tanya, mana itu Yesus dari Nasaret? Dia bilang, akulah dia. Semua jatuh. Buah gitu. Hebat! Superman aja kalah. Mama saya bilang, ini orang gila ini. Kepeng jadi pendeta kali kamu. Saya itu begitu suka sekali membaca Alkitab. Tapi enggak ngerti sebenarnya. Beberapa hal saya enggak ngerti. Sampai suatu saat tiba-tiba ada orang itu menggali Alkitab. Saya dipaksa ikut. Orang itu menggali Alkitab. Wanita. Figur biasanya katolik itu kebanyakan yang jelasin Alkitab itu pria. Dia wanita. Bukan cuma wanita. Dia menjelasin kitab imamat. Kitab yang biasa yang bikin kita itu mutung. Enggak jadi saat eduh. Kejadian seru. Keluaran oke. Masuk imamat langsung. Ya sudah, enggak jadi Kristen deh. Wanjang membosankan. Ini mau ngajar apa? Sudah dia figurnya wanita. Mengajar kitab membosankan. Tapi ketika dia mengajar, saya tertarik sekali. Ketika dia menjelaskan, saya tertarik. Dan saya kepingin belajar Alkitab. Banyak orang enggak suka baca Alkitab. Karena jangan-jangan. Orang Kristen yang lama, yang dikenal oleh dia. Tidak pernah menjelaskan Alkitab dengan baik kepada dia. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan Alkitab dengan baik? Belajar. Bagaimana saya ngerti kalau enggak ada yang bimbing. Ayo kita sama-sama dibimbing. Agar kita bisa mengatakan Alkitab itu dengan menarik. Ini yang dilakukan oleh Filipus. Kita dipanggil bukan untuk menginjili saja. Tapi jelaskan injil yang kita beritakan. Karena itu bagian terakhir. Ini yang penting. Dan yang dia jelaskan itu mengacu kepada Kristus. Ini yang disebut sebagai Kristotelik. Kristo itu Kristos. Kristus. Telik itu telos. Akhir. Biasanya kita mendengar ada dua istilah. Kristocentrik. Sentrik itu center. Berarti Christ is the center. Tapi saya ambil dari satu penulis. Dia lebih menggunakan Kristotelik. Karena kalau Kristos sentris kita akan paksakan. Semua Alkitab seolah-olah bicara tentang Yesus. Lalu yang namanya Rahab itu harus membuat pita. Berwarna merah. Itu melambangkan darah Kristus. Semua kita paksakan. Seolah-olah semua itu berbicara tentang Kristus. Dan ketika kita menjumpai itu berlebihan. Lalu kita mulai mengatakan tidak percaya Alkitab. Alkitab progresif. Alkitab itu tidak bicara cuma hanya Yesus. Karena itu saya lebih prefer Kristotelik. Tidak semua bisa langsung kita acu ini lambang darah. Ini lambang ini, lambang itu. Tapi semua yang ditulis di Alkitab. Penggenapannya hanya ada di dalam Yesus itu. Sebagai penggenapan. Karena itu Filipus itu menjelaskan. Semua yang kamu baca itu. Itu berbunyi untuk menjelaskan satu nama itu. Yaitu Yesus. Semua itu mengacu kepada satu nama itu. Penggenapannya. Yaitu di dalam Yesus. Nah itu tugas kita. Tugas kita adalah menjelaskan bahwa Semua hidup kita Harusnya menggenapi apa yang Kristus itu kerjakan. Itu kerikmah kita. Beritanya tidak pernah berubah. Hanya ada dalam satu nama yaitu Yesus itu. Tapi kepada siapa itu biar Tuhan yang pilih. Dan tugas kita hanya menyampaikan kepada dia. Menyampaikan dengan baik menjelaskan. Dan yang kita jelaskan adalah Semua itu dikenapi di dalam diri Yesus. Di dalam Kristus. Karena itu bagian ini Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantian. Siapa ini yang dibantai? Dan seperti anak domba yang keluh Di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan di dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu sida-sida itu berkata kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu. Tentang siapakah ayat ini itu dituliskan. Dan Filipus itu menjelaskan. Semua yang dituliskan ini dikenapi hanya di dalam Kristus. Dia mulai memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dia mulai menceritakan semua ini dikenapi di dalam cerita Yesus. Bapak Ibu saya kasih contoh. Ini salah satu yang saya itu bicarakan ke anak saya. Sampai anak saya terpesona. Kamu tidak pernah tahu. Waktu kita itu lihat peristiwa Musa. Mereka itu mencucukkan hisop. Lalu diolesi darah. Lalu dioleskan ke ambang pintu mereka. Sehingga mereka dilewati. Anak sulungnya tidak mati. Itu peristiwa Musa. Dan disitulah kemudian ketika Yesus disalib. Kamu tidak pernah tahu ada satu ayat ditulis. Yesus bilang aku haus. Dan disitulah mereka mencucukkan hisop. Dikasih anggur. Diangkat untuk Yesus itu bisa minum. Bukankah harusnya orang Yahudi saat itu melihat. Peristiwa ini sering diceritakan setiap pasca. Dan ternyata peristiwa ini digenapi di dalam dia. Ini domba pasca yang sebenarnya. Tapi sayangnya mereka itu tidak percaya. Nah kalau kita itu ceritakan dengan baik. Kita belajar Alkitab. Alkitab itu menarik. Tidak ada orang itu memelintri beritanya. Demi agenda dia. Yang ada orang akan terpukal. Dan mereka belajar. Saya pernah punya murid. Dia itu ingin baca Alkitab baru dibaptis. Tidak mau langsung dibaptis. Semangat. Beda sama beberapa orang Kristen yang baca Alkitab saja kadang males. Mereka mau percaya sama Kristus. Lalu saya mau daftarkan katikisasi. Mereka mengatakan tidak. Kami belum baca Alkitab lengkap. Tidak layak dibaptis. Jadi mereka berkumpul membaca Alkitab bareng. Non-Kristen. Mereka habiskan dari kejadian sampai wahyu. Delapan bulan kemudian. Mereka datang ke saya bilang. Daftarkan kami. Kami mau ikut katikisasi. Kami mau dibaptis. Mereka terpesona sekali membaca Alkitab. Karena itu Bapak Ibu kita itu dipanggil. Sampai mereka itu melanjutkan perjalanan. Lalu melihat disitu ada air. Lalu orang ini berkata. Apa halangannya kalau aku dibaptis? Aku mau percaya. Dia percaya oleh pemberitaan Filipus. Padahal dia orang yang tidak pernah diduga oleh Filipus. Tapi Filipus taat. Menjelaskan Injil dengan baik pada dia. Dan orang ini percaya. Dan akhirnya jika Tuhan percaya dengan segedap hati. Boleh dibaptis. Aku percaya. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus. Bukan nama lain. Yesus Kristus. Lalu orang Etiopia itu menghentikan keretanya. Dia diceluk. Dibaptis. Nah baptisan pertama. Langsung tidak ada piagam. Tidak ada foto-foto. Setelah mereka keluar dari air. Roh Tuhan itu kemudian menyuruh Filipus itu pergi ke daerah lain. Memberitakan Injil lagi. Dengan pola yang sama. Yang harusnya kita juga lakukan. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi saya akan tutup cerita ini dengan cerita. Ada seorang anak yang bandel sekali di satu sekolah. Kelas 6 SD. Nah seperti biasa guru SD. Itu kalau mereksa ujian, PR. Yang paling bandel itu taruh bawah. Karena nyebelin. Udah nanti dinilai apa adanya aja. Yang bagus-bagus itu yang ditaruh atas. Nah yang bandel-bandel kayak saya. Oh Freddy yuk taruh bawah aja udah. Nanti aja terakhir-terakhir. Dengan setengah mata tulis aja apa adanya. Memang ini orang gagal. Nah karena anak ini tuh bukan cuman bandel dia males. Suka tertidur di kelas. Nggak pernah mendengarkan gurunya dengan baik. Lalu disitu dia selalu ditaruh di bawah. Gurunya mereksa yang lain yang baik-baik dulu. Oh ini siapa? Oh Lewi baik 100 gitu. Oh Freddy bawah. Itu paling jelek gitu kan. Taruh bawah. Biasa guru-guru lakukan itu. Suatu saat semua wali kelas itu termasuk dia. Disuruh menilai anak-anaknya. Mempelajari latar belakangnya. Dan disitulah kemudian dia terpaksa baca anak jelek ini. Yang mungkin kita kasih nama Alial. Wah ini penjual bakmi gitu kan Alial. Dan disini orang ini akhirnya dilihat latar belakangnya. Guru ini kaget. Ternyata orang ini waktu kelas 1 SD dia pinter. Kelas 2 SD dia prestasi. Kelas 3 SD tiba-tiba ada satu kejadian. Wali kelasnya tulis. Kelas 3 SD dia berubah. Karena mamanya meninggal. Dia terpukul. Sakit hati. Karena mamanya meninggalkan dia. Diambil oleh Tuhan. Dan disitu perubahan itu mulai terjadi. Dia mulai males. Mulai enggak niat sekolah. Sering menangis di kelas. Tapi enggak pernah ada yang peduli sama dia. Bahkan guru wali kelas 3 itu menuliskan note. Kalian tolong perhatikan dia nanti ketika dia naik kelas. Tapi guru kelas 4 seperti biasa taruh dia di bawah lagi. Wah kamu enggak penting. Taruh bawah. Kamu enggak mungkin diselamatkan. Taruh bawah. Dan guru kelas 4 itu menuliskan dia makin bandel. Saya enggak tahu orang gini bisa digunakan atau enggak. Dia makin enggak berguna. Enggak pernah dengerin. Nilainya makin turun. Dulu itu mungkin bagus karena kebetulan. Tapi dia makin jelek. Kelas 5 dia makin males. Nilainya juga makin turun. Dan guru kelas 6 ini kemudian sadar. Orang ini itu kasihan. Dia itu dulu pinter. Mamanya meninggal. Enggak pernah ada yang perhatikan dia. Akhirnya dia berjanji saya salah. Harusnya saya perhatikan dia. Note guru kelas 3 itu kalau kita perhatikan. Mungkin kelas 6 dia enggak akan seperti itu. Tapi sayangnya guru kelas 4, kelas 5 mengabaikan. Kenapa? Karena kita itu biasanya menduga orang yang pintar orang yang gini. Kalau orang kayak gitu itu enggak mungkin bisa diselamatkan. Enggak mungkin bisa berhasil. Enggak mungkin bisa dipakai. Jadi kita abaikan orang-orang yang buandel seperti itu. Dan suatu saat akhirnya dia berusaha memperhatikan. Orang ini kasihan. Saya akan coba perhatikan. Sebelum dia lulus SMP. Guru ini akhirnya memperhatikan dia. Suatu saat ketika guru ini ulang tahun. Semua murid-murid itu kasih kado. Dan orang yang bandel ini dia juga kasih kado. Dan ditertawakan oleh teman-temannya. Karena dia kasih kado itu minyak wangi bekas. Temannya bilang kado itu yang baru dong. Lu kalau miskin jangan kasih kado. Kasih bekas. Cuma sisa dikit minyak wangi bekas. Kamu kasih enggak layak buat kado. Tapi dia ngomong sama gurunya. Aku enggak bisa beli. Aku cuma bisa kasih ini bekas. Karena ini bekas mamaku. Waktu dia hidup. Aku ingin kasih kamu. Kenapa? Karena kamu mirip seperti dia. Kamu perhatikan aku. Seperti ketika dia hidup. Dia kasih minyak wangi ini untuk gurunya. Suatu saat akhirnya dia lulus SMP. Dia lulus SMA. Enggak pernah dengar kabar lagi. Tentang si orang yang bandel ini. Sampai suatu saat kemudian dia dapat surat. Saya menikah. Saya mau kamu jadi wakil mama saya. Boleh enggak kamu datang. Akhirnya orang ini datang gurunya. Dia datang pakai minyak wangi yang dia simpan itu. Lalu ketika datang. Dia mengatakan. Si orang yang bandel ini mengatakan. Bahumu hari ini betul-betul mengingatkanku pada mamaku. Dia bilang aku simpan parfummu. Sampai hari ini. Dan setelah itu dia enggak dengar lagi kabarnya. Suatu saat dia dapat lagi surat. Boleh enggak datang. Aku bikin satu rumah sakit. Sekarang aku sudah jadi dokter. Mamaku dulu sakit kanser. Aku sekarang sudah jadi dokter. Aku bikin rumah sakit. Dan aku persembahkan satu hall dengan namamu. Ini rumah sakitku. Bapak ibu kadang-kadang kita enggak pernah tahu. Siapa orang yang dipakai Tuhan. Kita enggak pernah tahu. Siapa orang yang tidak berguna yang ternyata Tuhan pilih. Justru orang itu jadi lebih berguna dari kita. Kita bukan dipanggil untuk pilih. Siapa yang kita mau beritakan. Siapa yang tidak. Kita dipanggil untuk memberitakan Tuhan. Kepada siapapun yang Tuhan bukakan. Kepada orang yang kita enggak pernah duga. Tapi jangan khawatir. Kadang-kadang orang itu yang Tuhan pakai. Dan kadang-kadang bahkan orang itu akan bersyukur pada kita. Mungkin lama. Mungkin enggak pernah. Tapi Tuhan akan pakai setiap kita. Asal kita mau dipakai. Injil itu untuk orang yang kita enggak pernah duga. Kita cuma dipanggil untuk memberitakan. Jelaskan. Dijelaskan bahwa semua ini digenapkan. Hanya di dalam Yesus. Dan harusnya setiap hidup kita sebagai kerikma. Juga kita tujukan kepada Yesus. Nah itu panggilan kita. Itu tugas kita. Itu berita pasca yang harusnya kita hidupi. Kita bagikan. Kepada siapa. Siapapun. Kita enggak pernah tahu siapa yang Tuhan pakai. Orang yang tidak berguna ini. Yang dihina. Bahkan cuma bisa kasih parfum bekas. Tapi akhirnya dia jadi dokter. Bangun rumah sakit. Dan nama kita dipasang di satu hall. Karena kita memperhatikan dia. Cuman perhatikan. Cuman butuh hati. Yang mau menangis untuk orang-orang yang belum percaya. Adakah hati itu kita punya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak di dalam surga. Kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang sudah kami dengar. Kami ini orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan. Tapi berapa banyak kami itu punya hati yang menangis untuk jiwa-jiwa yang belum percaya. Berapa banyak kami itu membatasi panggilan kami. Seolah-olah kami tidak mampu. Kami tidak bisa menginjili orang. Tanpa kami itu mau diperlengkapi untuk agar bisa. Karena semua ini adalah panggilan kami. Bukan hanya panggilan nama Tuhan. Panggilan setiap kami umat Tuhan yang percaya. Yaitu kami dipanggil untuk mempresentasikan iman kami. Apologia dan eulogia melalui hidup kami yang adalah kerikma. Dan biar akhirnya setiap kami itu boleh berani mencoba melakukan hal itu. Kepada siapapun yang Tuhan itu tempatkan. Karena kami tidak pernah tahu, tidak pernah duga siapa yang Tuhan itu ingin selamatkan. Kami hanya tahu Tuhan ingin memakai bibir kami yang terbatas ini untuk memberitahkan Tuhan. Untuk memberitahkan bahwa semua yang dituliskan dalam kitab suci itu digenapi di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus bukan nama yang lain. Karena itu Bapak pakelah hidup setiap kami. Agar hidup kami boleh menjadi berita. Berita yang memberitahkan bahwa hanya di dalam Yesus ini ada keselamatan. Kepada siapapun yang Tuhan tempatkan sebagai sesama kami. Untuk kami kasihi. Yang kami butuhkan hanya hati. Yang mau berbelas kasih. Menangis. Menangisi jiwa-jiwa yang belum percaya. Dan menggangdeng mereka. Untuk datang di hadapan Tuhan. Berikan kami keberanian. Berikan kami hati. Berikan kami itu juga. Satu kerinduan. Untuk boleh mengajak jiwa kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.